Intro Hai guys, gimana kabarnya nih? Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya dan dimudahkan rejekinya. Amin. Seperti biasa, channel ini akan kembali membahas film-film lawas yang keren. Di episode kali ini, kita akan membahas sebuah film berjudul The Last Day of Sodom and Gomorrah yang dirilis tahun 1962. Dipintangi oleh setewa Granger dan Fear Anjali, film ini terinspirasi dari kisah yang diceritakan dalam Kitab Suci Tiga Agama. Meskipun setiap agama punya pandangan dan cerita atau versi yang berbeda. Tapi setidaknya film ini bisa sedikit menggambarkan tentang kebesaran dan kekuasaan Tuhan saat ajabnya sanggup menghancurkan sebuah kota hanya dalam sejap mata. Penasaran dengan kisahnya? Ini dia The Last Day of Sodom and Gomorrah. 4.000 tahun sebelum Masehi, dikisahkan ada sebuah kerajaan yang besar, mewah, makmur, dan sejahtera. Konon, kerajaan ini mayoritas penduduknya adalah saudagar atau pengusaha sukses di bidang pertambangan emas dan garam putih. Tidak ada satupun warga di kota itu yang hidup dalam garis kemiskinan. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang ratu tercantik di lembah Jordan, bernama Nihelim. Dibantu oleh adik kandungnya bernama Fangeran Astaroth, ratu Nihelim menyulap kerajaannya menjadi surga dunia. Dikenal sebagai kota yang menawarkan keindahan dan kesenangan, kerajaan tersebut menjadi tempat destinasi wisata bagi para donjuan atau lelaki hidung belang. Laib 24 jam non-stop, kota tersebut dipenuhi dengan tempat prostitusi, perjudian, perbudakan, dan perdagangan manusia. Hanya dengan beberapa koin emas, setiap pengunjung bisa membeli gadis cantik atau pemuda ganteng yang dipajang di tempat umum. Kerajaan tersebut dikenal sebagai kota Sodom dan Gomorrah. Berlokasi tepat di tepi sungai Jordan, Sodom dan Gomorrah menjelma menjadi kota termegah pada zamannya. Namun keindahannya berbanding terbalik dengan perilaku dan moral para penduduknya. Mereka hidup dalam kebebasan, senang berpoya-poya, mabuk-mabukan sampai Pestasek Maraton siang dan malam. Ratu mereka yang bernama Nihelim dikenal sebagai Ratu Penggila Maksiat. Pestasek menjadi hiburan 24 jam non-stop di dalam istananya. Ratu Nihelim juga dikenal sebagai penguasa bertangan besi. Dia tak segan-segan menyuruh pengawalnya untuk menyiksa dan membunuh para budaknya. Hanya demi kepuasan menyimpangnya. Hingga di suatu hari, wilayah tersebut didetangi oleh pengungsi dari kelompok suku Ibrani. Yang dipimpin oleh ketua suku mereka bernama Lot. Lot mempunyai dua anak perempuan yang sangat cantik. Bernama Su'ah dan Malem. Sejak pamannya Abraham meninggal, Lot diangkat menjadi pemimpin suku Ibrani. Mereka terpaksa mencari wilayah baru setelah pemungkiman lamanya diserang oleh suku Helamit. Saat di perjalanan, pengikut Lot hampir kehabisan persediaan air. Keadaan itu sempat menimbulkan insiden kecil saat pacar putrinya bernama Ismael mengambil air minum tanpa sepengetahuan pemimpinnya. Setelah kejadian itu, Lot kemudian membuat peraturan untuk memprioritaskan anak-anak dan orang sakit yang boleh mengambil persediaan air. Saat di perjalanan, suku Ibrani berpapasan dengan wanita cantik bernama Idlid. Dia adalah budak yang dijual dan akan dibawa ke kota Sodom dan Gomorrah untuk menjadi selir ratu nihelin. Rombongan para budak inilah yang membawa suku Ibrani akhirnya sampai di lemah sungai Jordan. Rombongan suku Ibrani itu terlihat bersuka cita. Setelah berminggu-minggu melewati Gurun Yangtandus, akhirnya mereka menemukan sumber utama untuk kehidupan. Yaitu air sungai yang mengalir di lembah Jordan. Sebuah wilayah yang saat itu dikuasai oleh kerajaan Sodom dan Gomorrah. Namun dibalik keindahan sungai tersebut, Lot dan pengikutnya menemukan sebuah fakta yang mengerikan. Kalau lembah tersebut ternyata menjadi tempat pembuangan mayat para budak dan para pemberontak yang dieksekusi mati atau disiksa dengan keji oleh ratu nihelin. Singkat waktu. Setelah mendengar kabar dari budaknya bernama Idlid, kalau wilayahnya dimasuki oleh rombongan suku Ibrani yang dipimpin oleh Lot, Ratu Nihelim berencana untuk menawarkan kerjasama kepada rombongan asing yang masuk ke wilayahnya. Dia mengizinkan rombongan suku Ibrani tersebut untuk menetap dan membuat pemukiman di sekitar tepi sungai Jordan. Tapi dengan syarat, Lot dan pengikutnya mau membayar upeti setiap tahunnya. Setelah sepakat, Lot akhirnya memberikan hadiah berupa seekor kuda untuk menghormati Ratu Nihelim. Sedangkan dari pihak kerajaan, Ratu Nihelim memberikan hadiah seorang selir cantik bernama Idlid. Sebagai bentuk kerjasama dengan pemimpin suku Ibrani. Meskipun awalnya wanita cantik bernama Idlid itu sempat keberatan. Namun karena statusnya sebagai budak, dia harus menerima jika tak mau kehilangan nyawanya. Sementara putri Lot bernama Suah terlihat jatuh hati saat melihat ketampanan Pangeran Astarot, saudara Ratu Nihelim. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Pangeran Astarot untuk mendekati putri pemimpin suku Ibrani tersebut. Setelah sepakat untuk membayar upeti kepada Ratu Nihelim, Lot dan para pengikutnya mulai mendirikan pemukiman di tepi sungai Jordan. Dengan keahlian dan kecerdasan yang dimilikinya, suku Ibrani mulai membangun saluran irigasi. Untuk menyulap lembah Jordan menjadi lahan pertanian yang subur. Sementara Lot mencoba menesehati Idlid yang ogah ikut bekerja di ladang. Sebagai budak napsu Ratu Nihelim, Idlid terbiasa hidup enak dan berpakaian mewah. Berbanding terbalik dengan kehidupan suku Ibrani yang terbiasa bekerja keras dan berpakaian sederhana. Lot juga mengajarkan tentang agama suku Ibrani. Yang meyakini dengan adanya satu Tuhan yang mereka panggil sebagai Yehua. Kehadiran Idlid yang menceritakan kehidupan mewahnya di kota Sodom dan Gomorrah mempengaruhi putri Lot bernama Su'ah yang mulai protes ke ayahnya. Kenapa dia dilarang hidup mewah dan enak seperti para budak yang dibeli oleh Ratu Nihelim. Lot sempat menampar putrinya saat Su'ah menyinggung kematian ibunya. Dengan tegas Lot memperingatkan Idlid dan putrinya bahwa kebahagiaan seseorang tidak bisa diukur dengan kemewahan dan harta yang dimilikinya. Keesokan harinya suku Ibrani dikejutkan dengan kehadiran para budak yang kabur dari kerajaan. Mereka sedang dikejar oleh prajurit kerajaan yang dipimpin oleh adiknya Ratu Nihelim bernama Pangeran Astaroth. Para budak itu berusaha menyelamatkan diri dengan berlari ke arah pemukiman suku Ibrani. Berharap pemimpin suku tersebut mau menyelamatkan mereka. Karena sudah masuk wilayahnya Lot berusaha menghentikan Pangeran Astaroth yang memintanya untuk menyerahkan para budak tawanannya. Dengan tegas Lot menjawab para budak itu sudah masuk ke wilayahnya. Jadi keselamatan mereka sudah menjadi tanggung jawabnya. Mendengar jawaban pemimpin suku Ibrani tersebut Pangeran Astaroth terlihat marah. Dia kemudian menyerangnya. Namun dengan keharian bela dirinya Lot berhasil menjatuhkan Pangeran Astaroth dari kudanya. Sementara Ismail yang mengetahui kalau calon mertuanya diserang mencoba menusuk Pangeran Astaroth. Namun niatnya dihentikan oleh Lot. Pemimpin suku Ibrani itu justru menyuruh kedua putrinya untuk membawa Pangeran Astaroth ke dalam tenda dan mengobatinya. Pemimpin suku Ibrani kemudian menyuruh prajurit kerajaan untuk memberitahu Ratu Nihelin. Kalau mereka akan merawat Pangeran Astaroth sampai bisa pulang sendiri ke istananya. Kehadiran Pangeran Astaroth yang dirawat di pemukiman suku Ibrani justru membawa masalah lain di pemukiman. Putri Lot yang bernama Su'ah yang dari awal sudah menyukai adik dari Ratu Nihelin tersebut. Diam-diam menemui Pangeran Astaroth di tendanya. Su'ah memanfaatkan situasi sepi saat seluruh suku Ibrani sedang melaksanakan ibadah. Kemunculan putri pemimpin suku Ibrani itu dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Pangeran Astaroth. Untuk mengajaknya berhubungan intim. Setelah puas menggawilinya, Pangeran Astaroth langsung mengambil kudanya dan pulang ke istananya. Sementara di tendanya, Idlid mencoba merawat kaki Su'ah yang terlihat terrombehin. Terlahir dari suku Ibrani yang dikenal pekerja keras, Su'ah tak terbiasa mempercantik diri seperti yang dilakukan oleh Idlid. Kedekatan Idlid dengan putrinya membuat Lot khawatir. Putrinya menjadi pemalas seperti orang Sodom dan Gomorrah. Dia pun menyuruh putrinya untuk kembali bekerja di ladang. Dengan tegas dia memberitahu Idlid, kalau kecantikan kedua putrinya sudah dibentuk oleh alam. Kedua putrinya tak butuh perawatan dan perhiasan seperti kebiasaan yang dilakukan oleh Idlid di Istana Ratuni Helim. Karisma dan kebaikan dari seorang Lot perlahan membuat Idlid mulai merasa kagum. Apalagi Lot selalu menolak saat dia mengajaknya untuk berhubungan intim. Tentu saya harus inginkan. Tapi berhubungan dengan percayaanmu dan berhubungan di Sodom. Sementara di Istana-nya, Pangeran Astaroth sedang menyusun rencana untuk mengkudeta Ratuni Helim kakaknya. Tanpa sepengetahuan kakaknya, Pangeran Astaroth mendatangi suku Helamid. Salah satu suku gurun terkuat yang dulu menyerang pemukiman suku Ibrani. Dia mengajak kerjasama untuk menyerang kerajaan Sodom dan Gomorrah. Sebagai imbalannya, Pangeran Astaroth akan memberikan hadiah besar untuk suku gurun tersebut. Pangeran Astaroth berencana melenyapkan kakaknya, agar dia bisa naik tahta menjadi penguasa baru di kerajaannya. Namun, Pangeran Astaroth tidak pernah menyadari kalau kakaknya sudah mengetahui semua rencananya, berkat informasi dari mata-matanya di Istana. Sebagai balasannya, Ratuni Helim berniat mengajak kelompok suku Ibrani untuk ikut berperang melawan suku Helamid. Sebagai imbalannya, Ratuni Helim menawarkan kerjasama bagi hasil dari lahan pertambangan garam putih dan lahan pertanian yang nantinya sepenuhnya akan diserahkan untuk dikelola oleh suku Ibrani. Di suatu hari, Pangeran Astaroth kembali mendatangi pemukiman suku Ibrani. Dia berusaha untuk menemui Su'ah wanita yang dicintainya. Saat keduanya bertemu, Su'ah memberi kode agar Pangeran Astaroth mengikutinya masuk ke dalam semak-semak. Di dalam semak-semak tersebut, keduanya kembali melakukan hubungan intim. Namun kali ini, kelakuan mesum keduanya berhasil dipergoki oleh Lot dan pengikutnya. Setelah mendapat laporan dari Idlit, yang mendengar suara desaan Su'ah di dalam semak-semak. Mengetahui kalau putrinya sedang digagahi, Lot terlihat marah dan langsung mencambuk tubuh Pangeran Astaroth. Karena takut ditangkap oleh suku Ibrani, Pangeran Astaroth menodongkan pisaunya. Dan mengancam akan memberitahu kakaknya, jika Lot berani menangkap dan menghukumnya. Karena sudah punya perjanjian dengan Ratu Nihelim, Lot terpaksa membebaskan Pangeran Astaroth. Dia pun mengancam. Jika sekali lagi melihat Pangeran itu mendekati putrinya, maka dia tak segan-segan untuk membunuhnya. Setelah melihat kedekatan Idlit dengan kedua putrinya, Lot berencana untuk melamar Idlit agar mau menikah dengannya. Awalnya wanita cantik itu menolak pacakan dari pemimpin suku Ibrani tersebut. Idlit merasa dia dan Lot adalah sesuatu yang berbeda. Lot adalah laki-laki yang baik taat kepada Tuhannya. Sedangkan dia adalah wanita bekas budak yang tidak punya Tuhan. Namun wanita cantik itu akhirnya tak berdaya. Setelah Lot mengungkapkan ketulusannya untuk menerima dia dengan segala kekurangannya. Keduanya akhirnya menikah dan dirayakan penuh sukacita oleh seluruh suku Ibrani. Sementara di tempat lain, Pangeran Astaroth kembali mendatangi suku Helamid. Dia menagih janji pemimpin suku tersebut untuk menyerang kota Sodom dan Gomorrah. Namun dengan liciknya, Kepala Suku Helamid kembali menaikkan nilai kontrak kerjasamanya dengan Pangeran Astaroth. Kali ini dia meminta imbalan yang lebih gila. Yaitu meminta seluruh tambang garam putih yang dimiliki oleh Kerajaan Sodom dan Gomorrah diberikan kepada kelompoknya. Karena sudah tidak ada pilihan, Pangeran Astaroth terpaksa menyetujui perjanjian tersebut. Rencananya pasukan suku Helamid akan menghancurkan pemukiman suku Ibrani terlebih dahulu. Setelah itu dia dan pasukannya akan menyerang ke benteng kota Sodom dan Gomorrah. Besok harinya, suku Helamid membawa seluruh pasukannya untuk menyerang pemukiman suku Ibrani di lembah sungai Jordan. Namun kali ini yang mereka hadapi bukan suku Ibrani yang dulu mereka kalahkan. Saat ini, Lot dan pengikutnya sudah bekerja sama dengan pasukan Ratu Nehelim untuk menghadapi musuh yang akan menyerang wilayah mereka. Lot telah menempatkan beberapa wanita di punggung bukit yang bertugas mengirim kode peringatan saat ada musuh yang datang. Dia kemudian menugaskan istrinya untuk memimpin rombongan para wanita dan anak-anak agar menyelamatkan diri masuk ke dalam benteng kerajaan. Sementara para laki-laki telah bersiap di posnya masing-masing untuk menyergap pasukan suku Helamid yang datang menyerang pemukiman mereka. Dengan keterampilan dan kecerdasan yang dimiliki oleh suku Ibrani, mereka membuat strategi baru untuk menghadapi suku Helamid. Lot dan pengikutnya memanfaatkan tebing gunung batu di sekitar sungai Jordan untuk menjebak suku Helamid agar berjalan ke arah bendungan raksasa yang mereka buat. Setelah pasukan Helamid masuk ke perangkap mereka, Lot menugaskan pengikutnya untuk menaburkan minyak yang telah dipersiapkan di dalam tong besar. Minyak itu kemudian mengalir lewat jalur pipa kayu yang sudah mereka buat. Setelah minyak itu sampai di jalan, Lot kemudian melemparkan pemantik api ke arahnya. Setelah pasukan Helamid terjebak dalam kebaran api, Lot kemudian memberi aba-aba kepada prajurit Ratuni Helim untuk menembakkan ribuan anak panah yang datang menghujani pasukan Helamid. Namun di tengah pertempuran, prajurit suruhan Pangeran Astaroth mulai menjalankan aksinya untuk menghancurkan pipa minyak yang dibuat oleh suku Ibrani. Pengkhianatan itu akhirnya terbongkar setelah prajurit suku Ibrani melihatnya. Para pengkhianat itu akhirnya tewas setelah terjebak api dan terbakar hidup-hidup. Kelompok suku Ibrani mulai kewalahan saat pasukan suku Helamid berhasil menerobos kebaran api yang mulai padam. Setelah tong minyak yang mereka buat berhasil dirusak oleh prapengkhianat suruhan Pangeran Astaroth. Lot akhirnya terpaksa menggunakan strategi terakhirnya untuk mengalahkan pasukan Helamid. Dia menugaskan pengikutnya untuk membongkar bendungan air raksasa yang telah mereka buat. Meskipun membongkar bendungan bukan perkara mudah, namun akhirnya satu persatu pengikat tiang panjang mulai lepas. Bendungan raksasa itu akhirnya jebol dan menciptakan banjir bandang yang menerjang seluruh pasukan Helamid. Lot dan pengikutnya akhirnya berhasil mengalahkan musuh bebiutannya. Yang semuanya tewas mengenaskan setelah tersapu air bah bersama ketua sukunya. Singkat waktu setelah berhasil memenangkan perang, Lot dan pengikutnya disambut suka cita oleh Ratu Nihelim dan seluruh penduduk kota Sodom dan Gomorrah. Ratu Nihelim mengajak seluruh suku Ibrani untuk tinggal dan hidup berdampingan di dalam kota bersamanya. Mendengar tawaran itu, Lot terlihat tertarik untuk mempertimbangkannya. Meskipun ide itu sempat ditolak oleh Ismail dan sebagian pengikutnya. Karena bertolak belakang dengan kehidupan mereka yang religius dan menentang budaya perbudakan. Namun Lot kemudian meyakinkan pengikutnya. Kalau keputusannya adalah jalan terbaik untuk suku Ibrani. Mereka tidak mungkin membangun kembali pemukiman yang sudah dihancurkan oleh suku Helamid. Dan butuh waktu lama untuk kembali membangun bendungan air untuk irigasi pertanian. Sebagai gantinya dia pun mengajak seluruh pengikutnya untuk berganti profesi. Menjadi pedagang dan penambang garam putih. Jika nanti mereka memutuskan tinggal di dalam kota Sodom dan Gomorrah. Suku Ibrani akhirnya hidup berdampingan dengan rakyat Sodom dan Gomorrah. Mereka meninggalkan kehidupan sederhana sebagai petani. Dan menjadi pedagang kaya raya dari hasil pertambangan garam putih yang mereka kelola. Sementara kehidupan Lot dan istrinya kini berubah drastis. Mereka hidup bergelimang harta dan kemewahan. Namun perubahan kehidupan Lot yang lebih dekat dengan Ratuni Helim. Membuat masalah serius di dalam kelompok suku Ibrani. Mereka mulai bertikai. Setelah tahu pajak yang mereka bayar digunakan oleh Ratuni Helim. Untuk menyiksa dan membunuh para budak yang menjadi tawanan. Salah satu budaya yang bertentangan dengan kehidupan suku Ibrani yang sangat menentang perbudakan. Ismail dan kelompok suku Ibrani yang kecewa dengan perubahan pemimpinnya mulai merencanakan pemberontakan. Mereka berniat untuk melepaskan ribuan tawanan yang diperbudak oleh Ratuni Helim. Singkat waktu. Dalam sebuah jamuan pesta di istananya Ratuni Helim memutuskan untuk mengangkat Lot sebagai penasehatnya. Itu artinya pemimpin suku Ibrani tersebut akan menggantikan posisi Pangeran Astaroth sebagai penasehat kerajaan. Keputusan Ratuni Helim itu tentu saja membuat Pangeran Astaroth semakin sakit hati. Belum juga rasa kecewanya hilang setelah gagal mengkudeta saudaranya. Kini dia harus kehilangan jabatan pentingnya di kerajaan. Sementara Ismail terlihat meninggalkan pesta tersebut. Dia sangat kecewa setelah Tau Lot menerima tawaran Ratuni Helim untuk menjadi penasehatnya. Baginya calon mertuanya itu sudah terjebak dengan kemewahan dan kekuasaan yang ditawarkan oleh Ratuni Helim. Ismail kemudian mengajak pengikutnya untuk melakukan pemberontakan dengan cara membebaskan para budak yang ditawan di dalam penjara. Namun aksinya berhasil dihentikan setelah prajurit kerajaan melaporkan pengkhianatan itu kepada Pangeran Astaroth. Bagi Pangeran Astaroth ini adalah kesempatan terbaiknya untuk mengambil kembali posisinya sebagai penasehat kerajaan. Dengan bukti pengkhianatan yang dilakukan oleh suku Ibrani dia berharap bisa membujuk Ratuni Helim untuk mengusir suku Ibrani keluar dari kota Sodom. Sementara Ismail dan para budak yang dibebaskannya terlihat terjebak di dalam kota setelah dikepung oleh prajurit kerajaan yang dipimpin oleh Pangeran Astaroth. Yang lebih malangnya tak ada satupun warga kota Sodom yang mau membukakan pintu untuk menolong mereka. Ismail dan pengikutnya akhirnya ditangkap dan dibawa ke istana. Melihat kejadian itu Lot terlihat kaget setelah tahu kalau Ismail benar-benar melakukan aksi nekatnya untuk membebaskan para budak yang ditawan oleh Ratuni Helim. Dia pun berusaha meminta haknya kepada penguasa kota Sodom tersebut. Sebagai orang yang telah berjasa bagi kerajaannya Lot meminta agar Ismail dibebaskan. Namun permintaannya ditolak oleh Ratuni Helim dengan alasan suku Ibrani sudah menjadi bagian dari rakyat kota Sodom. Itu artinya suku Ibrani harus mematuhi peraturan kerajaan. Melihat ada kesempatan untuk menjatuhkan pemimpin suku Ibrani yang sangat dibencinya, Pangeran Astaroth mulai memancing kemarahan Lot. Dengan mempitnah Idut istrinya telah menyembunyikan sekandal hubungannya dengan kedua putrinya. Pangeran Astaroth kemudian memberitahu Lot kalau dia sudah meniduri kedua putrinya. Dia pun mulai menyinggung ancaman Lot yang akan membunuhnya. Jika kembali ketahuan sedang mendekati putrinya. Karena merasa harga dirinya telah dipermalukan di depan pengikutnya, Lot sudah tak bisa menahan emosinya. Dia pun menantang Pangeran Astaroth untuk bertarung secara jantan dengannya. Tentangan tersebut tentu saja langsung diterima oleh Pangeran Astaroth. Ini bisa menjadi kesempatan buatnya untuk membunuh pemimpin suku Ibrani yang selama ini telah mengegalkan semua rencananya untuk mengkudeta Ratuni Helim dari tahtanya. Awalnya Pangeran Astaroth yakin kalau dia bisa mengalahkan Lot yang umurnya jauh lebih tua darinya. Namun siapa sangka dengan pengalamannya Lot bisa memenangkan duel tersebut. Putrinya Su'ah sempat memohon agar ayahnya tidak membunuh kekasihnya. Namun semuanya sudah terlambat. Pangeran Astaroth tewas setelah Lot mengambil pedang dan menusuknya. Melihat Pangeran Astaroth tewas dibunuh oleh ayahnya, Su'ah hanya bisa menangis histeris. Dia kemudian menyalahkan ayahnya. Yang tega membunuh kekasihnya. Lot awalnya bersikukuh tidak mau disalahkan atas kematian Pangeran Astaroth. Namun dia akhirnya mulai menyadari kesalahannya. Setelah putrinya mengingatkan. Harusnya ayahnya bertanggung jawab dengan masalah yang dihadapi oleh suku Ibrani. Karena dialah yang telah membawa pengikutnya. Untuk menerima tawaran Ratuni Helim agar mau tinggal di kota Sodom dan Gomorrah. Setelah menyesali perbuatannya, Lot kemudian memilih untuk menyerahkan diri dan meminta Ratuni Helim untuk menangkapnya. Dia memutuskan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa seorang putra mahkota. Ratuni Helim akhirnya menyuruh prajuritnya untuk menangkap Lot dan memasukkannya ke penjara. Sementara Idrit istrinya hanya bisa menangis dan mencoba menahan suaminya. Namun Lot sudah yakin dengan keputusannya untuk tidak pernah lari dari masalah yang dihadapinya. Setelah pemimpinnya di penjara, kehidupan suku Ibrani semakin jauh melenceng dari ajaran yang mereka yakini. Diperparah dengan kelakuan Ratuni Helim yang semakin semena-mena. Setiap hari dia menyiksa dan membunuh para budak dan menjadikannya sebagai tontonan untuk menghibur rakyatnya. Keadaan itu membuat Lot semakin sedih dan terpukul. Dia hanya bisa meratapi semuanya. Lot hanya bisa berdoa kepada Tuhannya. Agar ada keajaiban untuk menyelamatkan iman para pengikutnya. Di saat sedang berdoa itulah tiba-tiba Lot didatangi oleh dua malaikat. Yang mengabarkan wahyu dari Tuhannya. Kalau sebentar lagi kota Sodom dan Gomorrah akan dihancurkan dengan bencana yang mahadasyat. Mendengar kabar tersebut, Lot kemudian meminta syarat kepada Tuhannya. Jika masih ada sepuluh warga asli kota Sodom dan Gomorrah yang masih percaya dengan kabar yang akan disampaikannya, dia memohon agar kota tersebut tidak dihancurkan. Namun, jika tak ada satupun warga kota Sodom yang percaya dengan peringatannya, Lot hanya memohon agar dia bisa menyelamatkan seluruh pengikutnya. Setelah permohonan Lot dikabulkan, tiba-tiba rantai besi yang mengikat tangannya terlepas begitu saja. Ismail dan para pengikutnya akhirnya bisa bebas. Setelah dua malaikat membuka semua pintu penjara. Setelah bebas, Lot kemudian mengumpulkan seluruh pengikutnya. Dia mengabarkan kalau sebentar lagi kota mereka akan dihancurkan oleh bencana gempa yang dasar. Dia kemudian mendatangi istana Ratunihelim dan mengajak Ratunihelim dan rakyatnya untuk pergi meninggalkan kerajaannya. Namun, peringatan dari pemimpin suku Ibrani tersebut malah ditertawakan oleh Ratunihelim dan rakyatnya. Mereka menganggap Lot sudah gila. Karena tak ada satupun warga kota yang percaya dengannya, Lot memutuskan untuk membawa seluruh pengikutnya keluar dari kota Sodom dan Gomorrah. Selama di perjalanan, Lot melarang pengikutnya untuk menoleh ke belakang. Setelah suku Ibrani meninggalkan kota tersebut, angin badai mulai datang, menerjang seluruh kota. Namun, Ratunihelim menganggap kejadian tersebut hanya badai biasa. Dan tak berselang lama, gempa dahsyat mulai menghancurkan gedung-gedung megah di kerajaannya. Ratunihelim dan rakyatnya mulai panik ketakutan. Namun, penyesalan selalu datang belakangan. Ratunihelim dan seluruh rakyat kota Sodom akhirnya binasan. Setelah ditelan gempa bumi yang menghancurkan kerajaannya. Sementara Lot yang membawa keluarga dan para pengikutnya terus melanjutkan perjalanan meninggalkan lembah Jordan. Tak ada satupun suku Ibrani yang berani melihat ke arah kota Sodom dan Gomorrah. Hanya Idlit istri Lot yang terus mengeluhkan perjalanan tersebut. Dia kecewa dengan keputusan suaminya. Meskipun Lot berusaha menasehati istrinya, Idlit tetap dengan keyakinannya. Kalau selama ini dia tidak mempercayai adanya Tuhan. Untuk membuktikan ucapannya, Idlit nekat melanggar perintah suaminya. Agar tidak melihat ke belakang. Saat itulah tubuh Idlit tiba-tiba berubah menjadi batu. Setelah dia nekat melihat ke arah kota Sodom yang telah dihancurkan. Melihat keadaan istrinya yang telah berubah menjadi batu, Lot hanya bisa terduduk lemas. Dia terlihat sedih setelah kehilangan istri yang sangat dicintainya. Dan cerita pun akhirnya selesai. IMDb memberikan rating 6,0 untuk film ini. Dan Rotten Tomatoes memberikan nilai 5,0 di bawahnya. Mungkin sekian dulu pembahasan alur cerita film kita kali ini. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya. Atur muhun. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya.